Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman bersama Ustazah Ria dan Ustazah Hati Alhamdulillah masih semangat semuanya? Semangat! Kita nyanyi dulu ya biar itu semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah sekarang Ustazah mau mengajak anak-anak untuk belajar Meneruskan belajarnya kemarin Nah kemarin Ustazah Hati kita sudah belajar menghafal surat Surat apa kemarin? Surat Al-Ma'un Kita sudah mengulang dari ayat 1 sampai ayat 3 Nah sekarang kita menambahi ayat keempat Tapi sebelumnya kita baca bareng-bareng bersama-sama Mulai ayat 1 sampai 4 Kita baca bersama-sama ya Ustazah Hati ya Surat Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un Sekarang ayat keempatnya kita ulang-ulang Ustazah biar lebih hafal lagi Ayat keempat Satu kali lagi Ustazah hati Nah teman-teman juga bisa ya di rumah ya Diulang-ulang sampai hafal Nanti kalau diulang-ulang, diulang-ulang lama-lama hafal Nah sekarang sama Ustazah akan diajak belajar tentang materi bahasa Inggris Nah kemarin juga sudah kita mengenal bahasa Inggris tentang Mama, mother, ibu Oh iya boleh ibu, boleh mama Ibu, mother, ibu, mother Ibu, ibu, ibu Mother, mother, mother Nah kalau Ustazah tanya, bu isi jawabnya She is mother Nah ingat ya teman-teman ya Ibu, mother Nah nanti teman-teman apa dikenalkan Ustazah selanjutnya Ada pakek, ada nenek Nah sekarang Ustazah juga mengenalkan tentang Nah materi pagi kita hari ini Ada belajar mengenal guru hija'ia Hari ini teman-teman menulisnya di buku materi pagi Menulis huruf H-B-T-A Apa tuh Ustazah hati? H-B-T-A Nah nanti teman-teman menulis di buku materi pagi ke sini Seperti ini contohnya Nah ingat teman-teman kalau menulis huruf hija'ia Dari sebelah mana Ustazah hati? Kanan Dari sebelah kanan Kanan itu yang sini Yang sini ya Kalau menulis angka atau huruf apa biasa itu dari sebelah kiri Tapi kalau huruf hija'ia dari sebelah kanan Langsung menulis kita baca bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Dan jangan lupa ditulis nama hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 Nah setelah ditulis nama hari Tanggal dan tahun bulan Kemudian teman-teman menulis ukutan angka arah Angka 1 Lompat satu kotak ditulis huruf H Lompat dua kotak ditulis huruf B Lompat dua kotak ditulis T Nah selanjutnya ukutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima Bagaimana contohnya? Ditulis seperti somber di atas ya teman-teman Nah biar lebih keren lagi Bisa lebih biasa kita tulis sampai bawah Nah biar lebih hebat lagi Mengerti teman-teman? Mengerti Alhamdulillah Tetap semangat ya Belajarnya ya Sekarang sama Ustazah Hadi Mau diajak bernyanyi lho Bernyanyi Kita bernyanyi Ustazah Hadi Mengenai taman kanak-kanak Kita belajarnya kan di R.A. perwaningga ya Ustazah Hadi Iya Senang ya kalau belajar di sekolah itu Senang Silahkan Ustaz Hadi bagaimana nyanyinya Taman kanak-kanak Ada loh di video itu nanti ya Boleh berdiafalkan juga Oke Tapi di grup kelas ya Ustazah Hadi ya Iya Nah sekarang kita nyanyi bersama-sama Taman yang paling indah Hanya taman kami Taman yang paling indah Hanya taman kami Tempat bermain Berteman banyak Itulah taman kami Taman kanak-kanak Oke Alhamdulillah Tetap semangat Tetap gembira Boleh nyanyi sama adik Sama mama Sama ayah Boleh loh nanti di video di setel lagi ya Ada itu di video sama Ustazah Ustazah berdiafalkan Oke Belajarnya sampai hari ini sudah sel-sel Ustazah Oke Kita bercatkan Alhamdulillah Hirokir Alhamdulillah Kita akhiri ya Ustazah Hadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax